Aku selalu bangun pagi jam 4 sebelum seluruh keluarga ku bangun, dan jam 5 pagi aku berangkat ke sekolah di antar mamaku. Setelah selesai jam sekolah, aku selalu nyempatin waktu ke ruangan klub robotik atau ke perpustakaan sembari nunggu dijemput mamaku. Tapi aku juga sempat ragu karena umurku yang lebih muda dibanding yang lain. Dan juga, ekskur ini lebih banyak cowoknya daripada ceweknya. Umur aku 14 tahun, namun aku sudah duduk di bangku kelas 11. Terkadang, banyak murid yang lain yang merasa aku gak bakalan bisa berprestasi lebih dari mereka karena umur aku yang paling muda dibanding mereka. Namun, ada seorang teman yang mengajak aku gabung, namanya Sophie. Sophie selalu mendorong aku kalau aku merasa kurang pede. Aku cukup bangga bisa menjadi sekretaris dan koordinator acara di ekskur klub robotik sekolah aku. Aku tetap berharap, satu waktu nanti, aku bisa menjadi ketua klub robotik dan berhasil di bidang ini. Aku yang sebenarnya adalah seseorang ambisius dan punya jiwa pemimpin. Dan tanpa Sophie, juga klub robotik, mungkin aku gak akan bisa menemukan jati diriku sendiri. Aku Zoe, see the real me.